temen temen video kali ini mungkin agak berisik soalnya temen temen kantor gua kurang mendukung di video kali ini gua mau ngebahas sepeda baru gua jadi lately trendnya adalah gravel gua ikut ikutan main gravel kemarin itu gua pake frame element sekarang gua ganti pake frame lokal buatan lokal, mereknya borneo track ini bahannya lumayan bagus dia dari aluminium tapi lucu banget top tube nya rata, jadi kayak road bike yuk kita liat detail detailnya apa aja yang nempel di sepeda ini ini dia temen temen penampakan full dari sepedanya keren ya yuk kita liat detail detailnya pertama kali dari groupsetnya groupsetnya gua pake tiagra kasetnya ini 10 speed 3 speed depannya ini 3 speed awalnya ini sepeda di setup untuk 1x cuma gua ganti ke 3 speed depannya biar kalo di jalan lurus masih bisa ngeboot ini dia nih ini kasetnya pake tiagra tiagra ini gua pake pelindung rantai dari lizard skin biar ga baret yang keren dari frame ini tuh catnya warnanya keren ya ini detail detailnya warnanya track ini dibikin handmade dari kalimantan bahannya pake aluminium 6063 ini karena tadinya dibikin 1x terus gua upgrade ke 3 speed jadi mesti banyak perubahan dia oke next gua ke wheelset wheelsetnya pake nih cobalt cobalt ini spokenya keren ya ini ukurannya 29 atau 700 C wheelset depan belakang pake cobalt terus freehubnya juga pake cobalt cobalt ini dia udah straight pull lucu ya sepeda gravel tapi malah pake straight pull jadi ini stiff banget wheelsetnya cuma dia kosong kosong gini spokenya di spokenya juga ada perbedaan ya yang nempel ke freehub itu warnanya hitam yang nempel ke rimnya warnanya chrome chrome silver gini untuk di banel gua pake wtb resolute 700 x 42 borneo track ini 742 masih banyak sisanya jadi masih bisa lebih gede lagi nih gapnya masih masih banyak gapnya kita naik ke atas ini pake thompson ukurannya ukurannya 10 terus handlebar nya gua pake ritchie ini handlebar gravel jadi flare nya gede terus drop nya juga cuman sedikit drop nya sedikit flare nya gede pake ritchie nah thompson ini sendiri bahannya dari CNC ya jadi kalo dipegang beda dia kayak kokoh gitu terus dia bautnya cuman 2 atas bawah biasanya kan kalo stem bautnya 4 ini cuman 2 ini gua pake back dari Topic ini gua pake back dari Topic saddle nya dari fabric sama pake air saver ini lampu pake cat eye kita liat detail detail frame nya ini last last nya sih bagus ya cuman ini ada kayak cacat dikit cuman overall bagus sih ini nih yang keren nih segitiga nya ini nih lucu ya ada detail detail gitu frame nya oh iya rem nya gua pake TRP rem nya ini sendiri masih belum hidrolik ya temen temen masih cable pull jadi mungkin kalo ada problem di jalan masih lebih gampang kalo hidrolik kan agak repot ya terus ini juga TRP disc brake nya gua pake 160mm depan belakang yang floating gua balik dulu sepeda nya ya nah ini lebih jelas keliatan ya ini disc brake nya pake 160mm depan belakang yang floating floating jadi floating itu dia misah antara ini sama ini pake bulet-bulet ini ini brand nya dari Raze QR nya dari Novatec nah ini dia nih rem nya TRP spire terus pedal nya gua pake flat pedal kenapa gua pake flat pedal karena kalo lagi gravelan kayaknya lebih sering nuntun ya kalo pake klit ribet gua sama gua takut jatoh sih ada juga sih yang pake klit NTB cuman ya gua pake flat aja detail nya warnanya bagus ya kuning biru gini sama bottle cage dari Bontrager oke kita coba dengerin suara freehub nya suaranya ga begitu kenceng ya temen-temen jadi ini pake silent hub jadi ga berisik kalo lagi di turunan oke temen-temen begitu aja review singkat gua mengenai sepeda Borneo track ini jangan lupa follow gua di pedal underscore ninja thank you temen-temen udah nonton see yao see yao see yao Sub indo by broth3rmax